Lembah nirmala jelit 20. Jeritan tertahan bergema memecahkan keheningan, tubuh Kim Tisya mencelat ke tengah udara dan teriempar mundur ke belakang. Sebaliknya nenek itu terhantam oleh serangan Kim Tisya persis pada lambungnya. Berasa hawa murni membuyar kemana-mana sambil mendingus tertahan tubuhnya mundur dua langkah ke belakang. Sambil berusaha keras menahan gejolak hawa murninya, nenek itu mengumpat dengan gemas, bocah keparat, kau sangat mengemaskan biar mampus pun rasanya kegemasanku belum bisa hilang. Sementara itu putri Kim Huan telah manfaatkan kesempatan itu untuk mengundurkan diri ke belakang. Ketika mendengar nenek itu memaki Kim Tisya, seketika itu juga timbrungnya, dugaanmu keliru, dia tak akan takut digebelek. Ternyata apa yang diduga memang benar, Kim Tisya yang terpental sejauh tiga kaki lebih itu segera merontas sambil melejit bangun lalu serunya sambil tertawa terbahak-bahak. Hei nenek, aku belum mampus kenapa kau mengumumkan kematianku lebih dulu berubah hebat paras muka nenek itu. Ujung kakinya segera menutul permukaan tanah dan seperti seekor burung Raja Wali, dia melintas di angkasa dan melancarkan serangan dengan menggunakan toyanya. Dengan cekatan Kim Tisya berkelit ke samping. Blah-ah-ah-am di atas tanah segera muncul sebuah liang besar. Kembali Kim Tisya tertawa tergelak. Ha-ah-ah, ha-ah-ah-ah, ha-ah-ah-ah-ah, si nenek kau jangan sewot dulu. Mari kita bertarung pelan-pelan. Ha-em-em-em-em, apa yang bisa kau perbuat terhadapku, dengan mengandalkan ilmu luar semacam begitu jengek si nenek sambil tertawa dingin. Tongkat naga emasku ini khusus dipakai untuk merusak ilmu hikang pelindung badan. Coy bocah keparat, saat ajalmu sudah tiba, seraya berkata, tongkatnya dengan membawa desingan angin tajam menyambar ke muka dengan hebatnya. Kim Tisya melangkah maju tiga langkah ke samping untuk meloloskan diri dari serangan tersebut. Lalu dengan mengeluarkan jurus kehidupan semua membingungkan hati dan kejujuran bagaikan batu emas tai go an sin kangnya. Dia menciptakan selapis bayangan tangan untuk mencengkeram nenek itu. Si nenek amat terkejut. Dia menggetarkan pula tangannya, diiringi dengungan nyaring dari sebuah serangan. Dan totokan dirubahnya menjadi bacokan. Dengan menciptakan selapis bunga-bunga Toya dia kurung tubuh lawan dengan amat rapatnya. Jurus serangan yang dipergunakan ini adalah jurus laksat Toya menyemburkan api dari ilmu Toya Naga emas. Bukan saja hebat juga memiliki perubahan yang amat banyak sehingga kemanapun musluh menghindar sulit baginya untuk melepaskan dari kurungan tersebut. Rupanya nenek itu sudah menjadi gusar karena malu agaknya ia berniat membinasakan Kim Tisha seketika itu juga. Baru saja serangan Kim Tisha mencapai sasaran yang kosong bahunya sudah termakan oleh serangan Toya itu. Ia menjerit kesakitan lalu roboh terjungkal ke belakang. Begitu serangannya berhasil menghajar musuhnya, dengan cepat nenek itu melancarkan serangan kembali dengan jurus tongkat panjang menggapai Sukma dalam waktu singkat angin serangan meneru-deru bertitik-titik cahaya emas memancar keempat penjuru bagaikan sebuah jala. Tiba-tiba melejit tiga titik cahaya bintang dari beberapa ujung Toya yang mengancam jalan darah Tulan Leng Hiat, Te E Hiat serta dengan lambung anak muda tersebut, padahal ketiga jalan darah itu merupakan jalan darah kematian, barang siapa terkena serangan bakal tewas seketika. Dengan demikian keadaan Kim Tisya menjadi kritis dan berbahaya sekali, sehingga tanpa sadar Putri Kim Hwan menjerit kaget. Dalam keadaan demikian Kim Tisya tak sempat berpikir panjang lagi, di saat ujung Toya hampir menyentuh tubuhnya, tiba-tiba saja ia melejit ke samping serta melancarkan sebuah sapuan dengan kaki kirinya, kemudian dengan jurus menuding langit selatan dengan pedang sepasang tangannya melancarkan serangan berantai. Biarpun nenek itu sangat berpengalaman dan memiliki kepandaian silat yang tangguh, tak urung dia dibuat kebingungan juga menghadapi ancaman tersebut. Menanti dia sudah memahami akan kehebatan dari ilmu pukulan Kim Tisya tersebut, tahu-tahu tubuh bagian bawahnya sudah termakan oleh sambaran kakinya, disusul kemudian serangkaian pukulan menghantam tiba. Cepat-cepat dia menutup jalan darah sambil menghimpun tenaga dalam seketika itu juga badannya terdesak mudur sejauh tiga langkah lebih. Dengan cepat Kim Tisya melompat bangun, wajahnya sama sekali tak berubah karena menghadapi keadaan yang amat kritis tadi, malah sebaliknya semua persoalan yang di hari biasa serasa menyumpat pikirannya kini sama sekali sudah tertembusi, tanpa terasa senyum gembira pun menghiasi wajahnya. Untung nenek itu memiliki tenaga dalam yang amat sempurna, begitu mengatur pernapasan. Kekuatan badannya telah pulih kembali seperti sedia kalah, namun secara diam-diam dia harus memuji kehebatan Kim Tisya. Tidak otomatis penilaiannya terhadap pemuda itu pun meningkat sepuluh kali lipat sekalipun tenaga dalam yang dimiliki pemuda ini masih belum mampu menandingi kemampuan sendiri, tapi jurus aneh yang dipergunakan secara tiba-tiba sangat tangguh dan padahal kekatnya susah untuk dilawan. Hatinya menjadi dingin separuh, dia tak berani lagi mencari gara-gara secara gegabah selangkah demi selangkoh dia berjalan mendesak maju ke muka, Toyanya ditancapkan ke atas tanah kuat-kuat hingga ujung toyanya melesak sedalam berapa dipak ke tanah dan Toya mendengung keras. Dari sini terbukti sudah betapa sempurnanya tenaga dalam yang dimiliki nenek itu. Tiba-tiba terdengar sekali keritan ngeri yang memilukan hati bergema memecahkan keheningan, dengan perasaan berdebar serentak si nenek, Kim Tisya dan Putri Kim Huan berpaling ke arah arna pertarungan. Rupanya salah seorang di antara ke-6 orang jago lihai yang dibawa nenek tersebut sudah terhajar oleh sambaran tangan seorang raksasa hingga tubuhnya mencelat sejauh tiga, empat kaki dan roboh terkapar di atas tanah untuk tak bangun lagi selamanya. Dengan gemas nenek itu segera bergumam, manusia yang tak berguna, HMM sungguh bikin malu orang lain saja, sebaliknya Putri Kim Huan nampak tersenyum lega, namun senyuman tersebut tak bisa bertahan terlalu lama, sebab Leong Chiang Kunnya kembali terkepung oleh lima orang musuh dan posisinya terjerungus dalam keadaan yang amat berbahaya. Hon Chiang Kun dan Pak Chiang Kun sudah terdesak keluar dari lingkaran barisan Nao Song Tin yang diciptakan lawan, betapapun mereka membentak gusar namun usaha untuk menerjang masuk ke dalam arna tak pernah berhasil, dengan begitu kerjasama dalam barisan SEM Tau Tin mereka pun sudah dihancurkan musuh. Tiba-tiba Leong Chiang Kun menjadi kalap tanpa memperdulikan keselamatan diri sendiri, ia menerjang maju ke depan sambil menyerap dua orang musuh yang berada di sisi kiri. Waktu itu kedua orang tersebut juga sudah marah, mereka tidak menghindar, bukannya mundur kedua orang tadi justru mendesak ke muka dan menyongsong datangnya ancaman tersebut. Belah a-a-a-am, di tengah benturan yang amat keras, terdengar suara seseorang memekik gusar dan dua kali jeritan kesakitan yang memilukan hati. Ketiga orang tersebut sama-sama sudah tergempur oleh serangan musuh yang mahadasyat hingga roboh terkapar di atas tanah dan sama-sama kehilangan nyawa. Leong Chiang Kun dengan kemampuannya satu melawan dua mesti berhasil membinasakan lawan. Akan tetapi dia sendiri pun tak dapat menghindarkan diri dari seragapan lawan. Empat buah pukulan yang bersarang di tubuhnya membuat isi perutnya hancur dan tewas seketika sambil menjerit nangis putri Kim Huan lari ke depan sambil menggoyang-goyangkan jenazah Leong Chiang Kun. Tentu saja tubuh tersebut yang tak pernah bisa bergerak lagi dalam putus asanya ia berteriak keras lalu roboh tak sadarkan diri H.O.U. Chiang Kun dan Pak Chiang Kun menjadi sangat berang. Dengan sepasang meto berapi-api dan menggertak gigi kencang-kencang mereka mendesak maju ke muka dalam keadaan begini. Mereka sudah tidak memikirkan keselamatan diri lagi, bagaikan banteng terluka mereka menggempur ketiga orang musuhnya habis-habisan. Rasa dendam kesumat yang berkobar dengan tuasnya rekan masing-masing membuat pertarungan berjalan makin sengit. Kedua belah pihak sama-sama nekat dan berusaha adu jiwa. Hal ini membuat suasana menjadi mengerikan sekali. Menghadapi perubahan situasi yang sama sekali tak terduga ini, si nenek menjadi tertegun dan untuk sesaat lamanya tak mampu mengucapkan sepatah kata pun tiba-tiba Kim Tisya membentak keras. Kini, kedua belah pihak sudah saling bermusuhan, aku lihat kita pun tak bisa menganggur terus, lihat serangan seraya membentak tubuhnya mendesak maju ke muka, sepasang telapak tangannya segera diayunkan ke depan melancarkan sebuah serangan yang mahadasyat si nenek yang berada tiga depa di hadapannya itu tiba-tiba saja membentak keras, coy bocah keparat, rupanya kau pun memiliki tenaga dalam. HMMM, kalau begitu kah sengaja menyembunyikan kepandayanmu tadi, seraya berkata dia melancarkan sebuah sapuan pula ke depan. Ucapan mana kontan saja membuat Kim Tisya menjadi tertegun, pikirnya tanpa terasa, semenjak kapan aku mempelajari ilmu pukulan tenaga dalam, dalam keadaan begini, dia tak sempat lagi untuk berpikir panjang, dengan cepatnya tenaga kekuatan masing-masing membentur satu sama lainnya. Kali ini Kim Tisya hanya terdesak mudur sejauh tiga langkah, hal tersebut membuat hatinya menjadi girang setengah mati, segera pikirnya, jangan-jangan tenaga dalam yang berhasil kuhisap dari tubuh musuh telah mendasar di dalam pusar hingga tenaga dalam ku telah memiliki dasar yang kuat. Kalau tidak, sebelum seranganku tiba, mengapa pihak musuh sudah merasakan tenaga seranganku dalam waktu singkat pemuda ini telah memahami ucapan dari nenek tersebut, bahkan semakin dipikir semakin benar, seperti menemukan mestika saja, ia menjadi kegirangan setengah mati. Untuk membuktikan kebenaran dari pikiran tadi, tiba-tiba saja dia melepaskan sebuah pukulan kembali. Benar juga, ternyata nenek itu melepaskan pula sebuah pukulan dari jarak berapa dipang untuk menyambut datangnya ancaman tadi. Dalam gembiranya pemuda itu semakin bersemangat, tanpa banyak bicara dia segera melancarkan serangkaian serangan berantai. Nenek itu makin bertarung makin gusar dia menyerang terus dengan tenaga pukulan yang semakin hebat. Kim Tisha sendiri masih mundur terus tiada hentinya dengan lagak terdesak dan tak mampu menahan diri padahal dalam hati kecilnya dia merasa amat kegirangan dalam waktu singkat dia telah mundur di depan sebatang pohon dan tak mungkin mundur lagi ke belakang. Hal ini membuat keningnya segera berkerut kencang. Mendadak ia menggetarkan tangannya sambil berpekik nyaring, suaranya keras menembusi awan, belum habis pekikan itu bergemas sebuah pukulan yang amat dasyat telah dilontarkan ke depan. Dan kali ini si nenek tak berani menyambut dengan kekerasan, dia mundur setengah langkah ke belakang untuk menghindarkan diri. Kim Tisha segera mendesak maju lebih jauh, secara beruntun dia melancarkan serangan dengan jurus kebajikan memancar keempat samudera dan kehidupan. Dan semua membingungkan hati dari ilmu Tai Goan Sinkang seperti apa yang dialaminya tadi, si nenek segera merasakan pandangannya menjadi kabur dan seakan-akan dari empat arah delapan penjuru muncul serangkaian pukulan yang membingungkan hati. Tergopoh-gopoh dia mundur ke belakang untuk menghindarkan diri. Kim Tisha makin bersemangat, menyusul kemudian dia melepaskan serangan dengan jurus kejujuran teguh bagaikan emas, jurus kepercayaan membuka jagad, jurus kekuatan menaklukan bumi, kelembutan mencairkan api. Ketenangan bagaikan awan, kedamaian mencakut tawan semesta, melenyapkan kejahatan dari muka bumi, dan jurus terakhir angin mencabut pohon siong. Dalam waktu singkat nenek itu dibuat terperanjat sampai matanya terbelalak lebar, dan mulutnya melongo. Dia mundur terus tiada hentinya hingga mundur ke tempat semula. Paras muka nenek itu berubah sangat hebat, mimpi pun ia tak menduga kalau seorang pemuda yang berkemampuan biasa ternyata memiliki kepandayan silat yang begitu dasyat dan hebatnya, dengan perasaan terkesiap ia segera berpikir. Aku tak boleh mencari gara-gara dengan bocah keparat ini, muridnya saja begitu hebat, apalagi gurunya, sudah pasti merupakan seorang tokoh silat yang luar biasa, begitu dia tidak bergerak, ternyata Kim Tisya pun tak bergerak, kedua belah pihak saling berhadapan dengan mulut membungkam. Kalau nenek itu diceka merasa kaget, maka Kim Tisya diliputi perasaan gembira hingga sekulung senyum bangga pun menghiasi ujung bibirnya sementara itu putri Kim Huan telah mendusin dari pingsannya, bagaikan seorang bocah yang mendapat perlakuan tak baik ia mendekam di atas jenazah Leong Chiang Kun sambil menangis terseduh-seduh semua sikap angkuh dan anggunnya kini hilang lenyap tak berbekas. Kim Tisya berkerut kening dengan perasaan kesal dan murung, tiba-tiba saja timbul perasaan kasihan terhadap gadis itu. Bagaimanapun juga, gadis ini adalah seorang putri yang datang dari kejauhan, bisa dibayangkan betapa besarnya pukulan batin yang dideritanya akibat kematian dari pembantu setianya itu. Kalau di hari-hari biasa Kim Tisya selalu mengejek dan menyindirnya, maka sekarang dia berkata dengan wajah serius. Sudahlah, ditangisi pun tak ada gunanya, toh orang yang sudah mati tak mungkin bisa hidup kembali, yang penting sekarang adalah menyelesaikan persoalan terakhir. Baru saja dia selesai berkata, mendadak terlihat Hon Chiang Kun memuntahkan darah segar dan mundur dengan sempoyongan seorang jago lihai dari istana segera tertawa seram sambil mendesak maju ke muka. Ketika sebuah ayunan tangan dilancarkan setitik cahaya bintang segera menyambar ketubuh lawan Hon Chiang Kun tak sempat lagi untuk menghindarkan diri, darah segar segera menyembur keluar dari lengannya membuat paras mukanya yang hitam berubah jadi merah karena darah. Jago lihai dari istana itu tertawa seram, ia mendesak lebih ke depan sambil mengayunkan telapak tangannya segulung angin pukulan yang maha dasyat telah menya ke depan. Kim Tisha segera membentak gusar, dengan cepat dia mendesak maju ke muka. Tapi sebelum serangannya sempat dilancarkan, Hon Chiang Kun telah berpeki keras sambil menerkam ke muka. Waktu itu si jagoan lihai dari istana itu sedang bergembira karena berhasil menghantar musuhnya sampai sempoyongan, mimpi pun dia tak mengira kalau Hon Chiang Kun bakal menerjang tiba serta memeluknya erat-erat. Dalam keadaan begini nampaknya Hon Chiang Kun telah dekat dan siap untuk beradu jiwa, begitu berhasil memeluk tubuh musuhnya erat-erat. Dia segera mengerahkan segenap kekuatan tubuh yang dimilikinya untuk mendekat tubuh orang tersebut. Kera-a-a-ak, kera-a-a-ak, tak ampun lagi, tulang kepala si jagoan dari istana telah terdekat sampai hancur semburan darah segar segera memancar kemana-mana, diiringi kemudian kedua belah pihak sama-sama roboh terjungkal ke atas tanah dan menghembuskan napas penghabisan. Baru saja Putri Kim Huan sadar dari pingsannya, ketika melihat Hon Chiang Kun pun mengalami saat akhir yang tragis, dari tiga orang pengawalnya kini tinggal seorang yang masih mempertahankan diri, rasa sedih yang luar biasa membuat gadis itu pingsan sekali lagi. Pada dasarnya Putri Kim Huan memang bertubuh lemah, dia tak mampu menahan pukulan batin yang datangnya secara bertubi-tubi. Kim Tisya segera melihat percikan darah meleleh keluar dari ujung bibirnya, dengan perasaan ibah pemuda itu segera membopong tubuh sang gadis dan dibiarkan di atas rumput, lalu menyeka noda darah dari ujung bibirnya. Sementara itu pertarungan antara Pak Chiang Kun melawan dua orang jago dari istana masih berlangsung dengan serunya. Waktu itu seluruh tubuh Pak Chiang Kun sudah berpelepotan darah, napasnya tersengkal-sengkal seperti napas kebau, jelas jarak dengan kematian pun sudah tak jauh lagi. Melihat hal ini, Kim Tisya segera berpikir dengan murung. Bila ketiga orang pengawalnya mati semua, bagaimana mungkin seorang wanita lemah bisa pulang sendiri ke tempat asalnya mendadak si nenek meluncur tiba, tanpa mengeluarkan sedikit suara pun dia melancarkan sebuah serangan dasyat ke depan. Rupanya dia dibuat tertegun ketika melihat anak buahnya sudah tinggal dua orang saja, karena malu untuk pulang ke rumah, maka rasa bencinya segera dilampiaskan kepada Kim Tisya yang dianggapnya sebagai biang keladi dari segala kekalahannya ini ia bertekad hendak beradu jiwa dengannya. Kim Tisya berkerut kening, diambilnya sebutir batu kemudian disambitkan ke depan. Nenek itu mengayunkan toyanya untuk memukul pental batu tadi, dengan manfaatkan kesempatan tersebut Kim Tisya segera melompat bangun dan melancarkan serangan dengan ilmu Tai Goan Sinkang. Waktu itu si nenek sudah bertekad untuk beradu jiwa, setelah mundur dua langkah dia segera mengembangkan ilmu pukulan tayung jin dari Tibetnya untuk mendesak pemuda itu habis-habisan. Kim Tisya menyadari akan datangnya bahaya, dia segera menangkis serangan tersebut dengan keras melawan keras. Bla-a-a-ak, begitu bentrokan terjadi, ia baru merasa amat terkejut rupanya seluruh lengannya sudah dibuat lindu dan kaku bahkan dia makin terkejut lagi setelah melihat lima bekas jari tangan yang merah dah yang membekas di atas lengannya. Rasa kaget dan gusar segera mencekam perasaannya dia tahu bahwa dirinya sudah terkena serangan beracun nenek itu sambil menggertak gigi ia segera melancarkan serangan balasan dalam pada itu si nenek pun merasa tak mampu berdiri tegak setelah melepaskan serangan tadi tubuhnya mundur berapa langkah dengan sempoyongan. Kim Tisya mendengus dingin, dengan mengeluarkan empat jurus serangan berantai dari ilmu pedangnya panca Buddha yang masing-masing dengan jurus menyulut api di atas bahu, walet terbang di atas dahan, angin berhembus melenyapkan rembulan dan memukul rumput mengejutkan ular. Dalam waktu singkat munculah beribu-ribu titik cahaya emas yang mengurung seluruh tubuh nenek itu si nenek menjadi gugup dan gelagapan menghadapi ancaman tersebut, dia menjadi bingung dan tak tahu bagaimana mesti menghadapi ancaman semacam itu. Akibatnya pelbagai titik lemahan pun sama sekali terbuka. Kim Tisya segera manfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, ia mendesak maju ke depan sambil melepaskan sebuah sapuan kilat. Bla-a-a-a-am, tendangan yang pertama ternyata tak berhasil mengetarkan tubuhnya barang sedikit pun jua, sambil menggigip bibir Kim Tisya segera melepaskan tendangan berikut. Kali ini si nenek menjeret kesakitan, tubuhnya terlempar jauh dari posisi semula, begitu mencium tanah ia berkelejitan sebentar lalu menghembuskan napas yang penghabisan. Ternyata dalam tendangan yang terakhir tadi tanpa disengaja Kim Tisya telah menghajar jalan darah seng-seng hiatnya, ia sendiri pun tak tahu apa yang menyebabkan kematian si nenek malah dikiranya nenek itu tewas akibat getaran tenaga dalamnya. Dengan berhati-hati sekali dia maju memeriksa denyut nadi si nenek setelah yakin kalau musuhnya telah tewas, dia baru pergi meninggalkannya. Dengan kematian dari si nenek dua orang jago lihai dari istana yang sedang bertarung melawan Pak Chiang Kun menjadi gugup dan gelagapan, mereka terdesak hebat dan mundur terus berulang kali. Pak Chiang Kun yang kehilangan dua orang saudaranya tentu saja tak sudi melepaskan musuhnya dengan begitu saja, Dia mendesak lebih ke depan sambil melancarkan serangkaian serangan dasyat. Pertarungan sengit pun segera berkobar kembali dengan serunya. Mendadak terdengar Putri Kim Huan yang baru sadar pingsannya berteriak keras, Pak Chiang Kun, kau tidak boleh meninggalkan aku ketika mendengar teriakan tersebut. Gerak serangan Pak Chiang Kun menjadi agak berbeda, dua orang musuhnya segera manfaatkan kesempatan itu untuk balik mendesak lawannya. Kim Tisya yang menyaksikan kejadian ini segera memperingatkan. Kau jangan mencoba untuk memecahkan perhatiannya lagi, kalau tidak akibatnya benar-benar tak akan terbayangkan berbicara sesungguhnya. Pemuda ini pun tidak berharap Pak Chiang Kun tewas dalam pertarungan, sebab bila sampai terjadi begini, sudah pasti gadis tersebut akan menjadi bebannya. Karenanya begitu selesai berkata cepat-cepat dia terjun pula ke dalam arna untuk membantu Pak Chiang Kun. Akan tetapi Pak Chiang Kun yang sudah bertarung sengit setengah harian lamanya kini sudah terluka parah dan kehabisan tenaga. Andai kata ia tidak ingin membalaskan dendam bagi kematian saudaranya sehingga ada segulung kekuatan yang menunjang dirinya, mungkin sejak tadi ia sudah roboh ke atas tanah sepasang matanya kini sudah berubah merah, dia hanya tahu bagaimana merobohkan musuh dan membalas dendam, bagaimana terhadap Putri Kim Huan selanjutnya boleh dibilang ia tak semepat untuk dipikirkan kembali. Bantuan dari Kim Tisya sama sekali tidak meringankan tekanan padanya, malah sebaliknya bantuan yang datang membuat ia teringat kembali akan kematian saudara-saudaranya. Hal ini membuat semangatnya mengencor dan tubuhnya yang tinggi besar mulai sempoyongan sementara itu dua orang jago lihai dari istana pun kalau ibarat lentera yang sudah kehabisan minyak serangan gencar dari Kim Tisya yang masih segar bugar membuat mereka tak mampu memberikan perlawanan lagi, sambil muntah darah segar hampir pada saat yang bersamaan kedua orang itu roboh binasa. Putri Kim Huan segera memburu kemuka dan memeluk Pak Chiang Kun dengan air mati bercucuran, serunya sambil terisak, Pak Chiang Kun, kau tak boleh mati, Pak Chiang Kun menatapnya sekejap dengan wajah mengejang dan bibir bergetar seperti ingin menyampaikan sesuatu, namun sebelum sempat berbicara, tubuhnya sudah tak mampu menahan diri lagi. Tiba-tiba saja pandangan matanya menjadi gelap, tubuhnya segera roboh terjungkal ke atas tanah dan tak mampu merangkak bangun lagi untuk selamanya. Dengan ketakutan Putri Kim Huan berdiri gemetar dan kaku bagaikan patung, ia bingung dan tak tahu apa yang mesti diperbuatnya. Pelan-pelan Kim Tisya maju mendekat Pak Chiang Kun dan memeriksa denyut nadinya, namun manusia raksasa yang terakhir pun yang telah berhenti bernafas. Dengan masgul dia bergumam, habis sudah, habis sudah, rupanya Tian memang sengaja menyusahkan aku, apadayaku sekarang yang dimaksudkan sebagai menyusahkan jelas menunjukkan kehadiran Putri Kim Huan yang jelas merupakan beban baginya. Ketika dilihatnya gadis itu masih berdiri termangu bagaikan patung, pemuda tersebut segera bekerja sendirian mengubur jenazah di sekitar sana. Ia pun mengubur jenazah ketiga orang raksasa tadi dalam satu liang yang sama. Kalau di hari biasa Putri Kim Huan selalu dihiasi dengan senyuman, maka sekarang dia nampak selalu bermuram doja dan sedih sekali. Berapa saat kemudian, Kim Tisya baru berbisik, Mari kita pergi, kemana tanya Putri Kim Huan seperti orang yang kehilangan semangat. Entah kemanapun yang pasti jauh lebih aman berada di sini apakah kau hendak menanti kematian, baiklah, bisik Sinona kemudian sambil berusaha mengendalikan rasa sedihnya. Mari kita pergi, kau harus dapat menenangkan hatimu, kembali Kim Tisya berbisik. Peristiwa semacam ini bukan suatu kejadian yang luar biasa, sebab setiap orang tentu akan mati, hanya kematian mereka jauh lebih cepat saja. Putri Kim Huan manggut-manggut tanpa berbicara, berada dalam keadaan begini seandainya Kim Tisya hendak terbuat apa saja, miscaya akan tercapai. Dengan mulut membungkam kedua orang itu melanjutkan perjalanannya, Kim Tisya merasa masgul sedang Putri Kim Huan amat sedih kedua belah pihak sama-sama tak bersemangat untuk memecahkan keheningan yang menjekam. Kim Tisya sadar bahwa dia hanya seorang lelaki kasar yang tak akan memahami perasaan seorang wanita, apalagi dia pun tak pernah rasa tertarik dengan gadis itu. Apalagi yang paling ditakuti adalah waktu Putri Kim Huan yang suka memerintah dia paling benci dengan watak tersebut. Apakah selama ini dia harus menemani seorang gadis demikian ini untuk melakukan perjalanannya? Mendadak ia teringat kembali dengan abang seperguruannya, si pedang besi Sogoan Pin, Hanya lelaki romantis macam abang seperguruannya yang bisa menghibur serta mengembirakan hati seorang gadis seperti Putri Kim Huan. Diam-diam dia pun mengambil keputusan hendak menyerahkan Putri Kim Huan kepada orang seperguruannya, ia percaya dengan kemampuan abang seperguruannya itu. Putri Kim Huan pasti akan terhibur hatinya. Berpikir sampai di situ, dia pun segera berkata, Hei, aku ingin berbicara denganmu katakanlah, sahut Putri Kim Huan. Selama ini, kita berdua tidak pernah senang bukan? Kawakui hal tersebut melihat Putri Kim Huan telah mengangguk, Dia berkata lebih jauh, Bila kedua belah pihak sudah merasa tak berkenan di hati dan merasa amat tak puas dengan tindak tanduk serta sepak terjang pihak yang lain, sepantasnya mereka harus berpisah bukan dengan perasaan tercengang Putri Kim Huan mengeriing sekejap ke arah pemuda itu kemudian mengangguk lagi. Kim Tisya segera berkata lebih jauh, Barusan aku telah mengambil keputusan oleh karena ku lihat kau merasa cocok sekali dengan si pedang besi Soh Bun Pin, Lagi pula Soh Bun Pin telah memberikan janjinya akan menemanimu mengembara serta mengunjungi tempat-tempat kenamaan di daratan Tionggoan. Aku rasa kau pun sangat berharap bisa bersuah dengannya bukan? Maka aku bermaksud menyerahkan kau kepadanya, sebab dia mengerti bagaimana menemanimu serta memenuhi kebutuhanmu, Sedang aku, aku hanya orang kasar, tidak mengerti watak dari kalian mana tingkat atas, Karena itu kemohon maaf, berubah hebat paras muka Putri Kim Huan Begitu mendengar pemuda tersebut menyinggung soal si pedang besi Soh Bun Pin, Tampiknya keras-keras, tidak aku tak sudi bersuah lagi dengan Soh Bun Pin Mengapa dengan perasaan kecewa Kim Tisya menghentikan langkahnya seraya bertanya, Apakah dia telah menyakiti hatimu atau dia pun seperti juga aku, tidak bisa menyelami perasaanmu? Itu masalah pribadiku, aku tidak ingin menjelaskan kepadamu tiba-tiba warna semu merah menghiasi wajah Putri Kim Huan Dan seakan-akan dia merasa malu apabila persoalan ini sampai diketahui anak muda itu Kau, kau harus dapat menyelami perasaanku dengan gelisah Kim Tisya mengemukakan suara hatinya Kau boleh mengerti sendiri, kita tidak pernah sepaham Tak pernah mempunyai saling pengertian, aku senang menyindirmu, kau pun suka memakiku ibarat api dan air, kita tak pernah bisa bersatu Kau harus tahu bahwa semua masalah ini tak bisa dihindari lagi, tiap kali kaulah yang membuat gara-gara lebih dulu Bukan aku yang lebih dulu mengusikmu, kau harus mengerti tentang soal ini dengan sejelas-jelasnya, Kim Tisya tertawariku Aku bilang keadaan kita berdua ibarat air dan api yang tak mungkin dipersatukan Karnanya lebih baik kita menempuh jalan masing-masing agar terhindar dari segala bentuk kejadian yang tak diharapkan di kemudian hari Terus terang saja, aku sendiri pun tak ingin menyalahimu, membuat gara-gara denganmu Apalagi aku sebagai warga negara bangsa lain tak lama lagi pasti akan kembali ke negerimu sendiri Buat apa mesti meninggalkan kesan buruk Kesan yang tidak menyenangkan bagimu Tiba-tiba Putri Kim Huan menjadi sangat lemah Ujarnya, baiklah, apa yang hendak kau perbuat lakukanlah Suatu perasaan hampa, sedih dan burung yang entah dari mana munculnya tiba-tiba menyelimuti seluruh perasaan hatinya Di antara kerdipan biji matanya yang jeli terlihat cahaya air mata Kim Tisya segera berkata lagi Seandainya kau bersikeras menolak usulku itu, aku tentu akan mencarikan jalan lain yang lebih baik lagi Kim Tisya memang paling takut melihat perempuan menangis Begitu senjata andalan kaum wanita itu dipergunakan betapapun kerasnya hati seorang lelaki pasti akan menjadi lemah separuh di buahnya Maka dia pun berkata lebih jauh, akan kulakukan apa yang menjadi keinginanmu Aku ingin kembali ke samping ayah baginda Kata Putri Kim Huan dengan cepat Kim Tisya menjadi tertegun, kemudian tertawa getir Hal ini mustahil bisa kulakukan, aku tidak memiliki kemampuan sampai di situ Putri Kim Huan segera tertawa dingin Hehehe, 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 kalau berbicara saja enak didengar HMM, segala keinginanku akan kau penuhi, siapa tahu baru saja aku ungkapkan isi hatiku, kau telah mengingkari kembali janjimu itu Persoalan tersebut benar-benar merupakan suatu masalah yang pelik Aku sungguh tak memiliki kemampuan untuk berbuat demikian Bayangkan saja jarak antara dua negeri ribuan li Toh aku tak bisa terbang ke situ Tiba-tiba hawa amarahnya berkobar Dengan wajah merah padam teriaknya lebih jauh Kau tak usah menyindirku Bila kau anggap pekerjaan yang tak mampu ku lakukan dianggap sebagai menyesal Maka kau boleh mengajukan permasalahan yang lebih besar lagi Misalnya aku memetik rembulan daangkasa mengambil bintang sebagai permainanmu Bagaimana mungkin aku dapat melakukan kesemuanya itu? Putri Kim Huan tertawa dingin, umpatnya di dalam hati Betul-betul seorang manusia kasar yang sama sekali tak berpendidikan Karena berpendapat demikian, maka dia pun malas untuk memberikan jawaban lebih jauh Kim Tisya masih ingin berbicara lagi Namun secara tiba-tiba dari depan sana muncul seorang lelaki bertubuh kecil pendek yang berwajah bengis Begitu berjumpa dengan orang itu Berubah hebat paras muka Kim Tisya Dengan gemas gumamnya Benar-benar sempit dunia ini bagi orang yang bermusuhan Ternyata aku berjumpa lagi dengan si tua bangka itu Tampaknya orang itu pun sudah mengetahui kehadiran Kim Tisya Tapi dia berlagak tidak melihat dan berjalan terus dengan kepala tertunduk Dalam waktu singkat kedua orang itu sudah saling berpapasan Sungguh berbahaya seru Kim Tisya di dalam hati Belum habis singatan tersebut melintas lewat Mendadak terdengar orang itu berseru dengan dengis Joy bocah keparat Dari mana kau dapatkan nona yang begini cantik Sombong amat kau Sudah menggandeng nona cantik Lantas teman lama pun enggan dikenali lagi Putri Kim Huan memperhatikan sekejap tamu asing yang tak dikenalnya itu Dengan perasaan wak hanya sekejap lalu tak pernah menengok kembali Bahkan meneruskan perjalanannya ke depan Tak sampai Kim Tisya berbicara Si lelaki ceking itu telah berseru kembali HMMM Sombong amat si nona cantik ini Joy bocah keparat Kali ini kau pasti akan cukup menderita Sambil berkata kembali dia mengorek kotoran dari lubang hidungnya Dengan jari tangan Kim Tisya berkerut kening Bentaknya penuh amarah Joy siunta busuk sudah berulang Kali ku peringatkan kepadamu Kau masih saja tak ambil peduli HMMM Jangan salahkan bila aku tak akan mengenal perasaan lagi Selesai berkata dia segera menggulung lengan bajunya Dan mengayunkan kepalanya ke depan dengan cekatan si unta berkelit ke samping Kemudian teriaknya keras-keras Maknya kau ingin melawan aku HMMM Mengapa tak pernah kau bayangkan bagaimana semasa kecilmu dulu sering mengompol di bajuku HMMM Dengan susah payah aku telah memeliharamu hingga dewasa Tak nyana kau benar-benar bagaikan manusia berhati binatang Sedikit perasaan balas budi pun tidak dipunyai Tua bangka celaka Ku harap kau jangan sembelarangan berbicara teriak Kim Tisya sambil menghentakan kakinya berulang kali Kemudian sambil merendahkan suaranya dia berkata lebih jauh Dia adalah keturunan bangsawan Kau jangan bersikap kurang ajar Ah 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 Masa ia melihat Kim Tisya tak mau memperlihatkan sikap yang lemah Si Unta sengaja melongokan kepalanya dan memperhatikan sekejap wajah Kim Hwan dari atas hingga ke bawah Kemudian bertanya lagi Hei bocah keparat Kau bodoh dan tak tahu urusan Tidakkah kau salah menganggap dirinya kau jangan sembelarangan bicara Aku dan dia pun tak punya hubungan apa-apa Lantas kau hendak kemana sekarang Tanpa tujuan si Unta sengaja membelalakan matanya lebar-lebar Lalu berseru lagi dengan suara keras Aku si tua memang lagi kesal karena tak punya teman Nampaknya aku bakal merepotkan dirimu lagi Seraya berkata dia segera membuntuti di belakang Kim Tisya Melihat sikap orang itu Kim Tisya segera mengernyitkan alis matanya kencang-kencang Dia tahu tak mungkin baginya untuk melepaskan diri dari orang itu Hei bocah muda Mengapa kau bermuram doja kembali si Unta mengomel Kau tahu sudah dua hari tak pernah makampun wajahku tetap berseri Mengapa kau justru berkerut kening macam orang kesusahan saja Yang benar kau harus mentraktir aku makan sekenyangnya Coy si tua jangan ribut dulu bisik Kim Tisya Kemudian bagaimana kalau ku serahkan semua uang yang ku miliki kepada menu Tapi dengan syarat kau jangan mengikuti aku terus HMM Berapa sih uang yang kau miliki Paling banter hanya cukup bagiku untuk bersantap selama 3 hari Tidak aku tetap akan mengikutimu Coy tua bangka keparat Kau berniat mengikuti diriku sepanjang masa telur busuk Bila ku ikuti dirimu selamanya Berarti aku bakal bekerja untukmu selamanya Apakah kau tidak senang HMM Apa yang bisa kau lakukan perbuatan kalangan atas Kalangan menengah maupun perbuatan kau merendah Semuanya bisa ku lakukan dengan sempurna Asal kau bersedia memberi makan untukku perbuatan apapun Bersediaku lakukan Kim Tisya berkerut kening Tanpa berbicara lagi dia berjalan lebih cepat Mendampingi putri Kim Hwan dan meninggalkan si unta di belakang Sambil mengangkat bahu si unta pun mengikuti di belakang mereka Berdua tanpa berbicara lagi sepanjang jalan si unta Memperhatikan terus gerak-gerik putri Kim Hwan Menyaksikan potongan tubuhnya yang ramping Serta care berjalannya yang menawan hati Tanpa terasa dia bergumam Bocah keparat itu tak pandai Dalam urusan apapun heran Dari mana dia peroleh seorang nona secantik ini Jangan-jangan didapat dari merampas Dengan wajah heran Dia segera memburu ke muka Lalu menegur dengan kasar Hei bocah keparat Apakah kau telah melakukan kejahatan Sikap dingin dan menegur Yang ditunjukkan si unta Seketika mengobarkan hawa amarah Kim Tisya Teriaknya lantang Telur busuk Hanya manusia macam kau yang bisa melakukan kejahatan Hei bocah keparat Bangsa Han adalah bangsa yang kebudayaannya tinggi Mengerti sopan santun dan memegang teguh tradisi leluhur Kau tahu merampas aneka milik orang lain adalah Perbuatan jahat yang dikutuk setiap orang Sekarang para pendekar dari golongan lurus mulai Memperhatikan gerak gerikmu Ku anjurkan kepadamu bersikap lah lebih berhati-hati Di kemudian hari Ketika putri Kim Hwan melihat paras muka Kim Tisya berubah menjadi merah padam Ia segera menduga kalau pemuda tersebut memang orang jahat Seperti apa yang diduganya semula Kepada si unta dia pun bertanya Apakah kau adalah komplotannya si unta segera mengangguk Ya benar, ayahnya adalah seorang perampok kenamaan Sejak kecil akulah yang memelihara dan mendidik bocah ini Dengan harapan setelah ia dewasa nanti bisa melanjutkan pekerjaan Ayahnya itu putri Kim Hwan Membelalakan matanya besar-besar sambil berpaling Ia segera bertanya Bukankah sekarang ia sudah meningkat dewasa? Kalau begitu dia pun seorang perampok kenamaan Ansi unta tidak mengakui secara langsung Namun katanya pelan Itulah sebabnya kau mesti bersikap lebih hati-hati Hoi, kau jangan percaya dengan omongan setannya Buru-buru Kim Tisya berseru cepat Putri Kim Hwan tidak menanggapi Dia berkata lebih jauh Aku tak takut kepadanya Ayahku adalah kaisar dari negeri Kim Gadis ini memang paling suka mempertunjukkan identitasnya Yang luar biasa itu untuk menarik sikap hormat orang lain terhadapnya Kim Tisya bermaksud menghalangi perbuatannya itu Namun tak sempat Sementara si unta tertegun dibuatnya Berapa saat kemudian dengan sikap seorang kakak memberi nasihat kepada adiknya Dia berseru keras Hoi bocah keparat Kali ini kau telah berbuat kesalahan besar Nona ini adalah putri kaisar negeri Kim Ia berkedudukan tinggi Anggun dan mulia Maka kau, aaaai, kau kelewat tolol Kelewat pikun mendengar perkataan tersebut Tanpa terasa putri Kim Hwan ikut menaruh curiga Dia mengira Kim Tisya benar-benar adalah seorang perampok Yang banyak melakukan kejahatan Sehingga tanpa sadar dia menganggap dirinya sedang berada dalam sarang harimau Hatinya berdebar keras Merasa tegang hingga tangannya berulang kali Menyeka peluh dingin yang membasai jidatnya Kim Tisya sadar Dia tak mampu mengungguli kecerdikan serta kelicikan orang itu Maka ujarnya langsung kepada putri Kim Hwan Hoi coba kau bayangkan sendiri Seandainya aku benar-benar adalah manusia Manusia, manusia macam begitu Mengapa aku hendak menghantar dirimu untuk dilindungi orang lain Kemudian setelah berhenti sejenak Katanya lagi, si cebol ini licik dan banyak akal muslihatnya Dia senang membuat berita sensiasi Coba kau tak hadir di sini Pasti sudah ku gaplok wajahnya Lalu dengan wajah bersemu merah Katanya tergagap Terus terang saja Aku, aku belum tahu bagaimana cara kerja seorang perampok Kenapa kau tak menggaploknya Karena aku berada di sini Tanya putri Kim Hwan Seraya berpaling Karena kau hadir di sini Aku merasa rikuh untuk berbuat kasar Mengapa ia tak rikuh membuat berita sensasi? Sebab mukanya memang tebal seperti dinding Mendengar perkataan itu Si Unta segera berlagak mengukur ketebalan kulit muka sendiri Lalu semakin melihat Kim Tisya berbicara kelewat kasar Ia segera melotot Seraya berseru Maknya, kita boleh mengukur ketebalan muka sendiri Coba lihat pipi siapa yang lebih tebal Putri Kim Hwan berkerut kening Kenapa Kim Tisya segera serunya? Dia selalu berbicara kotor Apakah kau merasa senang untuk mendengarnya terus Dari perkataan ini bisa disimpulkan Kalau dia lebih condong berpihak Kim Tisya Dan menganggap si Unta kurang pendidikan Sehingga 80% perkataannya tak dapat dipercaya Kim Tisya segera menjawab Bila kau sudah tak ingin mendengarkan obrolannya lagi Sekarang juga aku akan menghajarnya Aku memang paling benci mendengar perkataan kotor seperti itu Meskipun nadanya angkuh namun merupakan ucapan yang sejujurnya Kim Tisya segera berpaling ke arah si Unta dan membentak keras Ku harap kau menggelinding pergi sejauhnya dari sini Kalau tidak aku segera akan menghajarmu Maknya kau anggap aku tak punya kepalan Dan tak berani menghadapi musru Si Unta marah juga sambil berkata Segera menggulung lengan bajunya Dan siap melakukan perlawanan Kim Tisya Tak berpikir panjang lagi Tiba-tiba ia mendesak maju ke muka Dan segera mengayunkan kepalannya Melepaskan serangkaian pukulan berantai Sesungguhnya si Unta hanya berniat gertak sambal Untuk melindungi muka sendiri dari rasa malu Dia tak menyangka pemuda itu benar-benar akan menyerangnya Melihat datangnya serangan tersebut Dengan cekatan dia menyelingap lewat bawah ketiak musuh Dan melarikan diri terbirit-birit sambil berteriak keras Aduh celaka Ada perampok hendak mencabut nyawaku Tolong melihat tindak tanduknya yang lucu Putri Kim Hwan segera tertawa cekikikan karena geli Kim Tisya tak sungkan-sungkan lagi Dia mengejar ke depan dan tiba-tiba menyerang Dengan jurus mati hidup di tangan takdir dan cahaya terang Di empat samudera dari ilmu Tai Goan Sinkang Betapapun lincah dan cekatannya Si Unta bagaimana mungkin ia bisa menghindarkan diri Dari serangan yang dasyat itu Tak ampun bahunya terhajar telak Sambil menjerit kesakitan tubuhnya Segera roboh terjungkal ke atas tanah Dan tidak bergerak lagi mungkin jiwanya sudah melayang Agaknya hawa amarah Kim Tisya belum meredah kembali Bentaknya dengan suara keras Coy si tua Jangan berlagak macam bangkai anjing Karena tak mampu mengungguli lawan Terhitung orang gagah macam Apakah dirimu itu Namun ketika jari tangannya Menyentuh hidung si Unta Paras mukanya berubah secara tiba-tiba Dengan wajah tertegun serunya Haaah Sudah mati Masa dia mati dengan begitu saja Walaupun orang ini sangat menjengkelkan Namun bagaimanapun juga Tiada hubungan dendam sakit hati dengannya Sekarang dia telah melukainya Bagaimanapun juga sebagai pemuda berhati lembut Kejadian ini membuatnya menyesal sekali Sampai lama kemudian dia baru berpikir dengan hati tak karuhan Haaah Siapa suruh dia mengganggu ku terus-menerus Coba ia tak menggodaku Aku pun tak akan tega melukainya Setelah mengawasi sekejap mayat si Unta Dia pun berseru kepada Putri Kim Hwan Mari kita pergi Agaknya pengalamannya selama berapa hari terakhir Membuat Putri Kim Hwan mulai terbiasa dengan kejadian seperti ini Tanpa membuang banyak waktu Ia segera mengikuti di belakang pemuda itu Tiba di dalam kota Tiba-tiba mereka saksikan ada banyak orang persilatan yang berkecambuk dalam kerumunan rakyat biasa Sekalipun mereka hanya memakai baju biasa dan tidak menggembel senjatanya Namun dari sorot matanya yang begitu tajam dan langkah yang tegap Kim Tisya segera mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang persilatan yang sedang menyaru Terdorong rasa ingin tahu pemuda itu mencoba mencari berita dari sana sini Akhirnya dia berhasil mengetahui suatu rahasia Murid pertama dari malaikat pedang berbaju perlente, si pedang emas telah bentrok dengan seseorang Siapakah orang itu tak seorang pun tahu Namun bila ditinjau dari suasana dalam kota saat ini Bisa disimpulkan bahwa orang itu bukan jago sembarangan Konon bentrokan itu terjadi gara-gara sebuah mestika Apa yang mestiku perbuat Kim Tisya mendampingi putri Kim Hwan memasuki rumah makan terbesar di kota itu yang memakai merengpialo Baru masuk ke pintu gebang, empat orang lelaki kekar telah menghampiri mereka seorang Di antaranya segera menjurah dengan hormat seraya bertanya Sobat, siapakah namamu? Bolehkah kami mendapat tahu aku Kim Tisya? Habis berkata dia mendorong lelaki itu ke samping Kemudian masuk dengan langkah lebar Buru-buru putri Kim Hwan mengikuti dari belakang Empat lelaki kekar itu berpandangan sekejap dengan wajah tertegun Tapi dengan cepat memaafkan sikap ketidaksepannya Sambil tertawa tergelap katanya Haaah, 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 haaah Rupanya kau, maaf kami telah berbuat kasar Dengan lagak yang angkuh Kim Tisya mengambil tempat duduk dan tidak menggubris keempat orang itu lagi Ia berteriak memesan sayur kemudian bersantap dengan lahap Ketika putri Kim Hwan mendongakan kepalanya Ia melihat semua tamu di ruangan tersebut telah tertuju ke arahnya Seakan-akan sedang menikmati suatu benda mestika Hal ini membuatnya mendongkol Ia segera berhenti bersantap dan menarik tangan Kim Tisya Dengan keheranan pemuda itu segera bertanya Ada apa mereka pada mengawasi dari kutat kala Kim Tisya Berpaling betul juga, dia melihat banyak orang sedang mengawasi putri Kim Hwan dengan metel terbelalak besar Ada yang segera berbisik-bisik ada pula yang mengawasinya Makin melotot jelas bahan pembicaraan mereka adalah gadis tersebut Kim Tisya segera berpikir, apanya yang aneh? Siapa suruh wajahmu cantik sekali? Melihat pemuda itu tanpa reaksi Kembali putri Kim Hwan berkata Kalau mereka mengawasi diriku terus Aku benar-benar tak mampu bersantap Cobalah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan kata Kim Tisya sambil tertawa Metukan milik mereka Bagaimana mungkin aku bisa mencampuri urusan ini Putri Kim Hwan menggigip bibirnya kencang-kencang dan membungkam tanpa menjawab Sementara dalam hati kecilnya memaki kegoblokan Kim Tisya yang tak memahami jalan pikiran seorang wanita Pikirnya, coba kalau ia mau memaki orang-orang itu Setibanya di negeriku Pasti akan kemohon kedudukan yang tinggi dari ayah baginda Tapi sayang Kim Tisya bukan seorang pelindung yang memahami perasaan wanita Hal ini membuat putri Kim Hwan mendongkol sekali Tangannya di kepal kencang-kencang seakan-akan hendak menelannya bulat-bulat Makin dipikir gadis itu makin mendongkol Matanya menjadi merah Coba di situ tak ada orang Ia pasti akan menangis sepuas hati Akhirnya sambil mengebrak kakinya ke atas tanah Dia berseru Ayuh kita pergi saja dari sini Tidak aku masih ingin berdiam sebentar lagi Di sini, ingin kulihat apakah ada perempuan lain yang baru Ia menyeka mulutnya lalu membuka jendela lebar-lebar Ketika angin berhembus lewat ia pun berseru Oh oh, nyaman amat Putri Kim Hwan makin mendongkol Sambil berkerut kening dia membungkam dalam seribu bahasa Lama-kelamaan tampaknya Kim Tisya tak tahan melihat gadis itu selalu bermuram dua jah Dia segera melompat bangun dan tanpa berpikir panjang teriaknya Keras-keras, sobat sekalian Maaf kalau aku ingin numpang berbicara sebentar Bagaimanapun juga dia adalah seorang nona yang sedang melakukan perjalanan di luar rumah Sudah merasa amat tak leluasa Apalah artinya kalian berbisik-bisik membicarakan tentang dirinya Atau lebih tak sedap lagi untuk dikatakan Kita semua adalah manusia Meski ia seorang perempuan toh bukan manusia ajaib Yang memiliki tiga kepala enam lengan Apakah yang bagus untuk ditonton Karena itu kuharap sobat sekalian memakluminya sebagai seorang wanita Dan bersikap lah lebih sopan Dasar tak pandai berbicara Ucapan tadi membuat suasana bertambah runyam Dan memancing gelap tertawa orang banyak Putri Kim Hwan malu bercampur marah Seandainya di sana ada gua Miscaya ia telah menerobos masuk Untuk menyembunyikan diri dari suasana yang serba merikuhkan ini Dengan kening berkerut dan hawa amarah yang membara Kim Tisya berseru lagi Kalian tak usah mencertawakan barang siapa mereka tak puas Silahkan mencari urusan dengan aku Kim Tisya Begitu namanya disebutkan Seketika menggemparkan beberapa orang tamu yang mengetahui identitasnya Maka berita ini segera tersebar luas Ketika semua orang mendapat tahu kalau pemuda ini adalah manusia yang paling susah dilayani Mereka pun berhenti menertawakan Melihat suasana kembali menjadi hening dan tak seorang pun berani berkauk-kauk lagi Kim Tisya menyapu sekejap sekeliling ruangan Lalu sambil tertawa dingin duduk kembali ke tempatnya semula Dengan terjadinya peristiwa itu Kim Tisya merasa semakin murung Ia sadar melakukan perjalanan bersama gadis tersebut Yang benar-benar suatu pekerjaan yang merepotkan dan memusingkan kepalanya Ia mulai mencari akal bagaimana caranya melepaskan diri dari gadis tersebut Putri Kim Huan yang tidak mengetahui akan hal itu kembali mengambek Tiba-tiba katanya Bagaimanapun juga, aku hendak pergi dari sini Kalau ingin pergi, pergilah Putri Kim Huan bangkit berdiri Mendadak ia merasa perkataan tersebut ada yang tidak beres Segera tanyanya lagi, bagaimana dengan kau? Apakah tidak pergi? Tidak aku ingin mengetahui apa yang telah terjadi di sini Aku harus menanti sebentar lagi Dengan gemas Putri Kim Huan berpikir Baik, kalau kau tak mau pergi Biar aku pergi sendiri HMM, siapa yang membutuhkan pengawalanmu? Tanpa terasa dia berjalan menuju ke pintu gerbang Namun setibanya di depan pintu kembali Dia merasa ragu sehingga tanpa terasa berpaling kembali ke dalam ruangan Untuk sesaat dia tak tahu apa yang mesti diperbuatnya Kebetulan dari seberang jalan sana muncul serombongan berandal Ketika melihat ada seorang nona cantik berdiri sendirian di depan pintu rumah makan Kontan saja mereka bersiul sambil mengawasi dengan cengar-cengir Malah seorang di antaranya segera berseru Nona cilik, wajahmu benar-benar cantik lagi manis bagaikan bidadari dari hayangan Apakah kau sudah punya suami? Kalau belum punya pasangan, pasti akan ku suruh mak comblang untuk pergi melamarmu Hei nona cantik, kau datang dari mana seru seorang beranda lagi Kecantikanmu sungguh luar biasa, dan dananmu pun sangat aneh HMM, si Bopeng mari kita segera turun untuk memeluknya Putri Kim Hwan mundur berapa langkah ke belakang Rasa percaya pada diri sendirinya hancur total Tanpa berpikir panjang lagi dia lari masuk kembali ke dalam rumah makan Dan duduk kembali di sisi Kim Tisya dengan kepala tertunduk Sambil tertawa Kim Tisya segera berkata Aku tahu kau tak berakalan pergi jauh Orang perempuan memang sangat tak leluasa untuk berjalan seorang diri di daratan Tionggoan Sebenarnya Putri Kim Hwan sudah duduk kembali Tapi perkataan itu membuat dia mengembek lagi Sambil melotot gemas serunya HMM, apa sih hebatnya kaum pria Apalagi macam kau dungul seperti kebau Apa? Kau memakiku seperti kerbau? Kau sendiri macam apa? Teriak Kim Tisya sambil melompat bangun suara Teriakannya amat nyeling membuat setiap orang dalam rumah makan itu mendengarnya dengan jelas Serem tak mereka berhenti berbicara dan mengalihkan perhatiannya ke arah mereka Setengah menahan isak tangisnya Putri Kim Hwan berkata Kau jangan menganiaya aku di hadapan umum Aku, aku, dia adalah seseorang yang suka akan gengsi dan nama baik Ketika harga dirinya dirusak orang di hadapan orang lain Maka rasa sedihnya melebih dibunuh Kata-kata selanjutnya pun sulit baginya untuk diutarakan lebih lanjut Kim Tisya cukup memahami perasaan hatinya Oleh sebab itu dia merasa tak tega sendiri Sambil menahan diri katanya Eh, kau mesti memaafkan aku Toh kau sudah tahu aku bukan orang yang bisa menahan emosi Bila kau memakiku maka aku pun kehilangan kendali Bila engkau tidak mau pergi dari sini Biarlah aku yang mati saja di tempat ini Aku tak tahan ditertawakan orang lain Terus menerus seru Putri Kim Hwan sambil menangis Baik, kita segera tinggalkan tempat ini Dengan kepala tertunduk Putri Kim Hwan berjalan meninggalkan rumah makan Setibanya di luar gedung ia baru menghembuskan napas panjang Kim Tisya segera bertanya dengan lembut Apakah kau lah? Apakah ingin beristirahat sebentar Putri Kim Hwan manggut-manggut tanpa menjawab Kim Tisya segera mengajak gadis itu Memasuki sebuah rumah penginapan yang memakai merah ho'lo Putri Kim Hwan kelihatan murung dan amat bersedih hati Setibanya di dalam kamar Dia segera membaringkan diri di atas pembaringan Dan tertidur dengan nyenyak sekali Kim Tisya sebagai seorang lelaki sejati yang jujur Biarpun dia berada di hadapan seorang nona cantik Yang sedang tertidur nyenyak hatinya tak tergoda Malah dengan penuh perhatian dia menyelimuti badannya Merapatkan pintu kamar lalu berjongkok di luar kamar sambil beristirahat Hingga menjelang matahari terbenam di langit barat Putri Kim Hwan baru mendusin dari tidurnya Dia baru saja mendapat impian buruk hingga peluh dingin membasai tubuhnya Ketika tidak melihat Kim Tisya hatinya semakin berdebar keras Tergopoh-gopoh dia membentulkan letak bajunya lalu keluar dari kamar Tapi dalam pandangan matahari pertama ia telah melihat Kim Tisya sedang berjongkok di luar pintu sambil tertidur Kejadian ini kontan saja menghancurkan hatinya